Langsung putus gitu ya dari pacarnya ya teman-teman enggak ya Hai guys salam sejahtera buat kita semua amin Nah teman-teman hari ini saya mau ngebahas tentang Segala perbedaan itu Tahu ya lagu itu ya kita mau ngebahas sedikit agak melo-melo ya teman-teman Yaitu tentang cinta beda agama Nah kenapa saya mau ngebahas tentang masalah ini Karena di buku chicken seri doa-doa yang terkabul dan ini yang couple shop itu Ada beberapa cerita yang membahas tentang cinta yang berbeda agama Jadi Jose Aditya itu psikolog cinta ya yang menangani khusus hubungan antara wanita dengan pria Ya teman-teman dia juga penulis buku yang ada di Indonesia mengatakan bahwa agama itu tetap menjadi dasar Ya tetap menjadi kriteria utama Prinsip yang utama di dalam menjalin hubungan Entah itu di Indonesia ataupun di luar negeri tetap teman-teman agama itu merupakan jadi satu tolak ukur ketika suatu pasangan itu ingin melakukan hubungan jangka panjang yang lebih serius Nah Jose Aditya ini mengapa saya ambil dari argumen Jadi Jose Aditya itu sebelum menikah dengan istrinya yang sekarang ya teman-teman Dia itu pada masa pacarannya itu beda agama dengan istrinya Maka dari itu dia memiliki pengalaman Dia memiliki pengalaman diri sendiri dan juga dari beberapa klien-klien psikolog yang datang kepada dia teman-teman Dia memberikan beberapa saran atau sedikit jalan keluar apabila kita mengalami cinta yang berbeda agama tapi sudah terlanjur sayang Tetapi ini teman-teman dalam konsep masih awal pacaran ya Tidak berlaku untuk ketika sudah menikah ya Oke dia memberikan saran yang pertama Saran yang pertama itu adalah Tanya kepada diri kita sendiri apakah ini baik untuk kalian Ya teman-teman ya Ini tidak untuk egois kan yang menjalankan ini adalah kalian sendiri gitu Jadi kita harus tanya sama diri sendiri Ini hubungan baik tidak untuk kita gitu ya teman-teman Jangan kalian mendengarkan gitu ya Kata teman saya Kata keluarga saya Tetapi benar-benar harus sadar dan tanya sama diri sendiri Ini baik gak buat kalian ya teman-teman Kemudian yang nomor dua itu kalian juga harus merenungkan apakah hubungan ini akan lancar ke depannya Maksudnya adalah seperti ini teman-teman Kita kalau satu agama saja kadang-kadang suka salah paham ya teman-teman Suka tidak setuju kan Suka tidak dalam mengambil satu keputusan tuh suka tidak sama gitu Apalagi kalau berbeda agama Jadi Jose Aditya mengatakan Kalau ke depannya itu tidak lancar akan timbul masalah terus masalah-masalah Itu kan akan menjadi apa Secara fisikologis kita itu gak baik teman-teman Ya kan Kalau masalah akan ada Tetapi kalau masalah itu terus muncul dalam hidup kita itu kan gak lancar Itu gak baik buat kita dan juga untuk pasangan kita Saran ketiga dari Jose Aditya adalah Kalian tanya sama diri sendiri Ini cinta atau obsesi gitu teman-teman Jadi kalau cinta atau kasih itu membuat diri kalian happy Membuat kalian benar-benar bahagia dan itu bisa membuat segala sesuatunya tuh Kalau ada masalah itu jadi apa ya Jadi lancar lebih kuat dan bisa berkompromi dengan baik dengan pasangan Tetapi kalau itu obsesi teman-teman Kalian tuh cuma sesaat gitu Cuma penasaran aja ya teman-teman Lalu yang keempat Jose Aditya mengatakan juga Bahwa kita sebagai perempuan itu harus mengambil keputusan untuk jangka panjang Ya teman-teman ya Jadi jangan mengambil keputusan itu untuk sesaat aja Kita harus berpikir nanti ke depannya seperti apa Keluarga seperti apa Gitu ya teman-teman ya Jadi si Jose Aditya ini mengibaratkan bahwa Agama itu mengibaratkan ya teman-teman ya Seperti GPS Ya kalau kalian misalkan mau pergi keluar kota Kalian tidak tahu posisi wilayah itu Akhirnya kan kalian memakai GPS di mobil ya teman-teman ya Lalu itu kan arah Harus satu GPS kan teman-teman Kalau dua GPS kalian tidak akan mencapai tujuan yang benar gitu Kalau dua ada GPS Nah seperti itu teman-teman Jadi kalian pikirkan ulang kembali Seperti tadi ya yang pertama Bahwa akan baik gak ke depannya Yang kedua lanjut gak Kalau terjadi masalah terus-menerus ini Bahaya apa tidak buat kalian Kemudian yang ketiga Apakah ini cinta atau obsesi kalian aja gitu Ya teman-teman Kemudian yang keempat Buatlah keputusan untuk jangka panjang Kalau kalian melihat video ini Berarti kalian ingin mencari solusi Ya teman-teman Orang yang mau mencari solusi adalah Orang yang kuat Orang yang mampu untuk memutuskan yang terbaik Buat hidupnya Ya teman-teman ya Lalu Tuhan juga mengatakan Selain Jose Aditya tadi yang psikolog Tuhan juga mengatakan Teman-teman di 1 Korintus 4 Tuhan mengatakan bahwa Carilah pasangan yang sepadan Yang seimbang Dimana kita bisa saling berbagi Dan saling menguatkan iman Tuhan juga bilang Bahwa Terang itu tidak akan pernah bisa bersatu dengan gelap Jadi teman-teman Semua itu adalah pilihan kalian semua Kalian mau meneruskan Sudah tahu konsekuensinya seperti apa Tapi Kalau mau Menyelesaikan dengan baik Itu namanya lebih hebat Judul pertama dari cerita yang saya ambil Teman-teman Dari Chicken Soup Berdokal Yaitu dengan judul Permintaan Terakhir Sarah Jadi ada seorang ibu teman-teman Yang berjuang atas sakit kankernya Tetapi Setelah penyembuhan beberapa kali ya teman-teman Sehingga diponis dokter Bahwa ibu ini sudah kanker Stadium akhir Sampai pada akhir Suatu hari teman-teman Di malam hari Ibu ini sudah benar-benar Ya Dikatakan apa ya teman-teman Sekarat lah ya Seperti itu teman-teman Akhirnya Di malam itu juga Suaminya Berusaha untuk Menelpon dokter Di mana rumah sakit Yang me Di mana tempat ibu ini dirawat Sebelumnya Teman-teman Karena dokter sudah menyerah Hingga Sehingga dirawat di rumah Tetapi Pada Malam itu Benar-benar Sudah di kondisi Sangat kritis Sehingga suaminya tuh Berusaha gitu ya Pokoknya Makin panggil dokter lah Mau seperti apapun Keputusannya gitu Teman-teman Dan akhirnya Puji Tuhan Walaupun Itu malam-malam Dokter sangat Sibuk banget teman-teman Ada beberapa dokter Akhirnya Satu dokter bisa datang Untuk Mengunjungi ibu Sarah Lalu setelah Dicek kesehatannya Dicek suhu tubuh Ya teman-teman Kemudian Dicek darahnya Dan segala macam Dan dokter ini Mengatakan dengan Sangat berat hati Kepada suaminya Bahwa Ibu Sarah ini Tinggal Hidup Atau usianya Tinggal Beberapa jam lagi Setelah mengatakan Dokter pulang Dokter mengatakan Kepada suaminya Kabar kita ya pak Nanti kita akan Proses Bagaimana Ibu Ya Proses pemandian Cenajan Dan Udah ngomong seperti itu Teman-teman Supaya Menguatkan Suaminya Biar jangan Terlalu Apa Terlalu kaget Teman-teman Dia Dokter ini Menceritakan Bahwa proses Ibu ini Sudah sedemikian Akhirnya Seperti itu Ya teman-teman Lalu Setelah mengatakan Dokter ini Keluar Lalu Suaminya Segera Berbicara Kepada Putri Bungsunya Jadi Ibu Sarah Dan Suaminya Memiliki Lima Orang Anak Tiga Laki-laki Dan Dua Perempuan Salah Satunya Ini yang Belum Menikah Adalah Putri Bungsunya Di rumah Dia Mengatakan Nak Beritahukan Kepada Kakak-kakakmu Untuk datang Ke rumah Karena Mama Sudah Sekarat Seperti itu Teman-teman Lalu Setelah Mengatakan Hal itu Kepada Anaknya Suaminya Atau Ayah Ini Pergi Ke belakang Rumah Belakang Rumah Itu Teman-teman Ada Taman Yang Dirawat Oleh Ibu Sarah Dan Ada Bangku Taman Dan Suaminya Ini Menangis Sekeras-kerasnya Menangis Begitu Terisak Dia Memikirkan Bagaimana Saya bisa Hidup Tanpa Istri Saya Istri Saya Yang selalu Rajin Mengantarkan Anak-anaknya Waktu kecil Ke gereja Mengajarkan Berdoa Mengajarkan Belajar Ketika Anak-anaknya Terluka Atau Sakit Parah Ibu Ini Sarah Yang Menolong Dia Yang Membantu Suaminya Ini Untuk Bisa Mengatur Rumah Tangga Dengan Begitu Baiknya Bagaimana Saya Bisa Hidup Tanpa Sarah Akhirnya Setelah Dia Menguatkan Dirinya Karena Dia Tidak Ingin Anak-anaknya Melihat Bahwa Ketika Mereka Kehilangan Ibu Saya Juga Harus Menjadi Seorang Ayah Yang Kuat Akhirnya Setelah Datang Keseluruh Anaknya Masuk Masuk Lagi Kamarnya Suaminya Lalu Ibu Sarah Mengatakan Pak Tolong Masuk Suruh Masuk Anak Kita Satu Persatu Duh Teman-teman Saya Baca Ini Gimana Rasanya Tapi Ini Cerita Kesaksian Yang Benar-benar Lalu Anaknya Bergantian Masuk Satu Persatu Kedalam Kamar Ibu Sarah Dan Ibu Sarah Mengatakan Bahwa Dia Sangat Mencintai Sangat Mengasihi Anak-anaknya Dan Berharap Harapan Ibu Ini Adalah Bahwa Sebagai Saudara Lima Orang Ini Harus Rukun Harus Mau Saling Memuatkan Ya Teman-teman Akhirnya Si Ibu Ini Mengatakan Kepada Suaminya Pak Tolong Panggilkan Pastur Atau Pendeta Ya Teman-teman Tapi Ini Katolik Jadi Pastur Ya Tolong Panggilkan Pastur Aku Ingin Didoakan Untuk Terakhir Kalinya Nah Lalu Suaminya Ini Menelpon Pastur Dan Datang Akhirnya Kelumahnya Dan Di kamar Itu Tinggal Bertiga Pastur Ibu Sara Dan Suaminya Dan Mereka Berdoa Bertiga Teman-teman Ya Didoakan Kiranya Tuhan Mau Mengampuni Segala Kesalahan Ibu Sara Itu Teman-teman Setelah Pasturnya Pulang Kemudian Datanglah Suaminya Ngobrol Empat Marta Dengan Istrinya Pah Sini Lalu Digenggamlah Tangan Suaminya Dan Ibu Sara Mengatakan Terima Kasih Karena Selama Ini Selama Hidup Saya Kau Telah Mencintai Saya Begitu Baik Telah Mengorbankan Dirimu Mengurus Anak-anak Membantu Saya Dengan Baik Terima Kasih Engkau Telah Bekerja Sehingga Kita Sekarang Merupakan Keluarga Yang Cukup Yang Sukses Yang Semua Terpenuhi Kebutuhan Hidup Kita Tetapi Kata Ibu Sara Aku Khoatir Akan Satu Hal Khoatir Tentang Apa Kata Suaminya Aku Khoatir Ketika Aku Nanti Di Surga Aku Tidak Bisa Melihat Mu Gitu Kata Ibu Sara Kenapa Seperti Itu Kata Suaminya Ya Karena Aku Tidak Pernah Melihat Mu Berdoa Aku Tidak Pernah Melihat Mu Mengucap Syukur Atas Hidup Kita Yang Sudah Sedemikian Baik Sedemikian Sukses Tapi Aku Tidak Pernah Melihat Engkau Berdoa Kepada Tuhan Yesus Lalu Suaminya Aku Itu Kegereja Males Karena Apa Melo Dia bilang Ya Teman Teman Dia bilang Aku Tidak Suka Terlalu Emosional Terhadap Menghadapi Apapun Emosi Emosional Gitu Ya Sedih Aku Tidak Suka Gitu Aku Ingin Menjalani Kehidupan Yang Semangat Gitu Kata Suaminya Lalu Kata Ibu Sara Mengatakan Apakah Kamu Ingin Melihat Aku Di surga Di sana Nanti Bersama Anak Anak Kita Kamu Harus Mau Menerima Tuhan Yesus Aku Khawatir Ketika Aku Nanti Di sana Tidak Bisa Melihat Engkau Gitu Katanya Akhirnya Suaminya Memeluk Istrinya Dan Dia Berdoa Doanya Sederhana Teman Tuhan Hari Ini Aku Minta Ampun Padamu Karena Selama Ini Kerinduan Hati Istriku Melihat Aku Menjadi Anakmu Dan Hari Ini Tuhan Aku Mau Menjadi Anakmu Aku Ingin Melihat Di surga Nanti Bahwa Aku Bisa Melihat Anak Anakku Dan Istriku Amin Nah Setelah Itu Dibaringkan Teman Teman Istrinya Dan Dia Tidak Berapa Lama Kemudian Napas Tadinya Dia Karena Menyimpan Rasa Khawatir Ibu Sara Ini Jadi Napas Cepat Teman Tersengal Sengal Kayak Orang Kecapaian Habis Lari Tapi Setelah Mendengarkan Kata Suaminya Lalu Suaminya Berdoa Dia Napas Mulai Normal Dan Akhirnya Ya Ibu Ini Meninggal Dunia Teman Teman Apa Sih Yang dapat Kita Pelajari Dari Cerita Ini Teman Teman Tuhan Ingin Kita Itu Setia Tidak Hanya Di Awal Tetapi Di Akhir Juga Hidup Kita Tuhan Ingin Kita Setia Dari Awal Hingga Akhir Dalam Hidup Kita Untuk Memang Tuhan Yesus Kalau Ada Keluarga Kita Yang Tidak Belum Diselamatkan Itu Menjadi Beban Buat Hidup Kita Kemudian Yang Kedua Saya Ingat Ayah Saya Ayah Tidak Tidak Pernah Menangis Teman Teman Dia Menangis Hanya Yang Saya Ingat Ya Teman Teman Saya Berumur Hampir 40 Ayah Saya Menangis Pada Saat Meninggalnya Al-Mahum Mama Saya Yang Kedua Menikah Adik Saya Jadi Seorang Pria Susah Sekali Untuk Menangis Tetapi Mereka Mau Menangis Apabila Kehilangan Orang-orang Istri Yang Disayang Jadi Tapi Karena Iman Karena Kasih Sayang Dari Istri Kasih Sayang Dari Mama Kita Hal-hal Yang Positif Yang Selalu Diberikan Itu Yang Menguatkan Itu Yang Menguatkan Menguatkan Ayah Saya Menguatkan Setiap Kita Menguatkan Siapapun Hal-hal Yang Positif Yang Diberikan Kepada Orang Kepada Orang Tua Kepada Istri Yang Sudah Pergi Meninggalkan Kita Lebih Dulu Itu Yang Menjadikan Kita Kuat Next Ke Cerita Selanjutnya Kedua Yang Diambil Dari Seri Doa-doa Yang Terkabul Itu Dengan Judul Special Lady Jadi Ada Sepasang Suami Istri Nah Istrinya Ini Baru Kenal Tuhan Yesus Percaya Tuhan Yesus Itu Setelah Dia Menikah Gitu Akhirnya Dia Bilang Kepada Suaminya Bahwa Dia Akan Menjadi Seorang Kristen Nah Suaminya Tidak Masalah Sebenarnya Tetapi Suaminya Mengatakan Kamu Saja Aku Tidak Gitu Ya Teman-teman Jadi Setiap Hari Di Dalam Doa Ibu Ini Dia Selalu Berdoa Tuhan Terima kasih Karena Aku Diizinkan Untuk Mengenal Engkau Terima Kasih Karena Tuhan Memberikan Keselamatan Yang Baik Kepada Hidup Saya Tetapi Tuhan Suami Saya Belum Percaya Kepada Engkau Belum Mau Tapi Suatu Saat Saya Yakin Bahwa Tuhan Akan Melembutkan Hatinya Dan Akan Mengenal Engkau Lebih Dalam Lagi Setiap Hari Teman Teman Doa Ibu Ini Nah Ibu Ini Itu Bidang Usaha Yang Digeluti Oleh Suaminya Adalah Pertanian Ya Teman Teman Pertanian Sekaligus Juga Pertanakan Jadi Dapat Dikatakan Suaminya Ini Sangat Senang Banget Dengan Hewan Peliharaan Dia Di rumah Memelihara Di Pertanian Maksudnya Ada Kuda Kemudian Ada Sapi Ada Anjing Begitu Banyak Teman Teman Hewan Peliharaan Daripada Si Suaminya Ini Nah Pada Suatu hari Ibu Ini Pergi Ke Solayan Untuk Memenuhi Untuk Membeli Barang Barang Kebutuhan Mereka Lalu Contohnya Seperti Ini Teman Teman Saya Pernah Kelimpo Karawaci Daerah Tangerang Itu Di Bagian Lantai Dasarnya Itu Ada Toko Yang Menjual Hewan Hewan Seperti Ada Kelinci Marmut Kek Gitu Tikus 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 Kecil Yang Aman Teman Teman Dijual Itu Ada Sertifikatnya Ada Juga Dokter Apa Sih Diberitahukan Dokter Mana Saja Yang Bisa Apabila Terjadi Sakit Terhadap Hewan Ini Nah Kondisinya Seperti Itu Teman Teman Coba Ibu Ini Kondisinya Adalah Hewan Ini Dijual Di Parkiran Teman Teman Jadi Ada Kandang Ada Kandang Ada Ibu Itu Melihat Ada Kuda Anak Kuda Kecil Betina Itu Dia Sempat Mau Pergi Mau pulang Setelah Belanja Kebutuhan Mereka Tetapi Melihat Ya ampun Itu Kuda Lucu Banget Kalau Saya Beli Pasti Suami Saya Seneng Dia Bolak Balik Beli Enggak Akhirnya Ibu Ini Beli Karena Teringat Suaminya Sayang Banget Dia Bikir Saya Mau Dapetin Anak Kuda Secantik Ini Dimana Lagi Ini Doang Berpikir Seperti Itu Sehingga Ibu Ini Membawa Dan Membeli Dari Membawanya Ke rumah Setelah Sampai Di rumah Ibunya Mengatakan Kepada Suaminya Pak Aku Beliin Kamu Kuda Tadi Di Mal Di Parkirannya Coba Lihat Kamu Suka Atau Enggak Suaminya Ini Enggak Langsung Melihat Teman Teman Keesokan Harinya Dia Baru Lihat Nah Si Ibu Ini Sempet Agak Khawatir Suka Enggak Suka Aku Beli Ini Kuda Anak Kuda Suka Enggak Suami Aku Sebenarnya Tetapi Tetapi Keesokan Harinya Berikutnya Dia Ngelihat Suaminya Ngerawat Ngerawat Anak Kuda Disisirin Terus Dikasih Makan Dalam hatinya Si istrinya Puji Tuhan Akhirnya Dia Senang Karena Perlakuan Suaminya Yang Sebegitu Istimewanya Mungkin Karena Anak Kuda Kalau Yang Mereka Pelihara Sudah Kuda Kuda Jantan Kuda Kuda Betina Yang Sudah Besar Yang Bisa Berlari Lacun Cepat Lari Ini Karena Masih Kecil Mungkin Jadi Suaminya Lebih Sedikit Lebih Fokus Lebih Konsentrasinya Pada Anak Kuda Ini Sehingga Si Ibu Ini Memberi Nama Special Lady Kepada Kudanya Ini Nah Kemudian Beberapa Bulan Kemudian Kudanya Ini Suaminya Pulang Suaminya Pulang Ya Karena Si Kudanya Ini Semakin Hari Semakin Besar Sehingga Ditaruh Di Peternakan Mereka Teman Teman Jadi Tadinya Kan Ditaruh Di Kandang Dekat Rumah Tapi Karena Semakin Besar Takutnya Tidak Leluasa Untuk Lari Semakin Tinggi Semakin Jarak Untuk Lari Jauh Akhirnya Dibawa Ke Peternakan Untuk Dilawat Di Sana Ada Pekerjanya Si Bapak Ini Tapi Ketika Mengunjungi Pada suatu hari Melihat Bahwa Kudanya Ini Satu Kaki Depannya Tidak Tidak Bisa Berjalan Teman Teman Lumpuh Dan Dia Mencetakan Kepada Istrinya Aduh Mah Itu Si Lady Kakinya Tidak Bisa Jalan Nah Itu Cukup Membuat Sebenarnya Ibu Ini Memberikan Kado Untuk Hadiah Lady Ini Kepada Suaminya Kadang Kadang Ibu Ini Ngerasa Kesel Kesel Sendiri Aduh Kayaknya Suaminya Ini Lebih Memperhati Untuk Kuda Daripada Saya Tetapi Si Ibu Ini Mikir Lagi Kalau Kondisinya Dengan Berjalan Berlari Dengan Kaki Tiga Luang Kuda Sedih Juga Kasian Aduh Itu Kayaknya Sensalah Tuh Tersiksa Banget Kuda Kasian Juga Nah Akhirnya Curhat Ke Teman Gerejanya Si Ibu Ini Lalu Teman Ibunya Ini Mengatakan Kamu Mau Nggak Aku Punya Kaset Kaset Atau Video Kesaksian Orang Yang Tuhan Menyembuhkan Binatang Peliharaan Mereka Terus Kata Ibu Ini Aku Mau Aku Mau Gitu Langsung Antusias Karena Dia Kasian Banget Suaminya Murung Gitu Ya Teman Tiap Hari Akhirnya Si Ibu Ini Menonton Teman Teman Menonton Video Ini Dan Kisahnya Macem-macem Teman Teman Ada Yang Pelihara Kuda Ada Yang Pelihara Domba Ada Yang Binatang Mati Ada Juga Yang Berhasil Hidup Tapi Dari Situ Ibu Ini Berpikir Bahwa Intinya Tuhan Tuhan Mau Memperhatikan Hidup Hidup Kita Tidak Hanya Kita Yang Sayang Bahwa Ciptaan Yang Lain Juga Disayang Akhirnya Si Ibu Memberanikan Diri Bicara Kepada Suaminya Pak Teman Aku Gereja Memberikan Kaset Video Tentang Doa Yang Menyembuhkan Hewan Peliharaan Menonton Tidak Apa Gitu Akhirnya Si Suaminya Ini Menuruti Kata Istri Dan Ibu Ini Karena Sudah Nonton Biarkan Suaminya Menonton Sendiri Akhirnya Teman Teman Dua Hari Berikutnya Pagi Pagi Seperti Biasa Suaminya Ini Berangkat Bekerja Teman Teman Kepeternakan Dan Selain Itu Ditaruh Di Pertanakan Karena Sudah Semakin Besar Dan Tempat Tempat Pertanakan Lebih Besar Teman Teman Dibanding Rumah Nah Gak Biasa Dia Berbicara Kepada Istrinya Mah Ayo Ikut Aku Kepeternakan Kita Lihat Lady Yuk Akhirnya Ibu Ini Langsung Teman Teman Dia Pergi Berdua Kepeternakan Sesampainya Di Pertanakan Lalu Kita Kekandangnya Lady Yuk Kemah Kata Suaminya Dan Disitu Suaminya Apa ya Kayak Naruh Di atas Punggungnya Di atas Punggungnya Kuda Si Lady Dan Dia berdoa Dan Untuk Pertama Kalinya Disitu Istrinya Sungguh Sungguh Kaget Suaminya Mengatakan Tuhan Yesus Engkau Tahu Bahwa Aku Sangat Mengasihi Kuda Ini Dia bilang Seperti Itu ya Teman Teman Aku Tidak Perdui Apa Yang Akan Terjadi Apakah Akan Sembuh Atau Tidak Lady Ini Tetapi Aku Akan Tetap Memeliharanya Gitu Teman Teman Bahwa Kuda Ini Tidak Menghasilkan Apapun Dalam Hidupku Aku Tidak Berdua Tapi Aku Hanya Ingin Melihat Kesembuhan Daripada Dini Amin Gitu Kata Suaminya Seperti Itu Teman Teman Dan Itu Cukup Membuat Istrinya Ya Tuhan Terima kasih Kalau selama ini Suaminya Melihat Istrinya Begitu Apa Ya Melayani Suaminya Dengan Istilahnya Seperti Teman Teman Hidup Kita Itu Adalah Contoh Yang Terbaik Yang Bisa Dilihat Orang Lain Yang Ada Di Sekeliling Kita Dan Ibu Ini Dengan Contoh Dia Tidak Tidak Pernah Mengatakan Ayo Pak Berdoa Apa Enggak Dia Memberikan Contoh Memberikan Teladan Kesehari Hariannya Terhadap Suaminya Sehingga Suaminya Mengikuti Dia Istinya Kaget Gitu Ya ampun Dia sampai Berdoa Kepada Tuhan Meminta Agar Kudanya Disembuhkan Gitu Teman Nah Akhirnya Apakah Si Kudanya Langsung Bisa Jalan Gitu Kadang Kadang Teman Teman Gitu Ya Kita Berpikir Oh ya Ketika Kita Sudah Berdoa Apakah Kuda Ini Akan Segera Berjalan Tetapi Tidak Sampai Dengan Satu Bulan Dua Bulan Nah Di bulan Ketiga Suaminya Ini Sampai Kasihan Sampai 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 Kakinya Satu Lumpung Gak Bisa Jalan Cuma Tiga Sehingga Dia Di Dalam Kanan Terus Akhirnya Si Bapak Ini Mengeluarkan Kudanya Keluar Dan Mengelus Mengajak Jalan Gitu Teman Mengajak Jalan Si Ledi Ini Ke Apa Ke Perkembunan Ya Gitu Jangan Jalan Nah gak disangka-sangka langsung lari sekenceng-kencengnya itu kuda Ya teman-teman Akhirnya kuda itu lari dan balik lagi ke dia Lari lagi, balik lagi Dan dia benar-benar mengucap syukur suaminya Nah teman-teman Pada akhirnya Tuhan berbicara melalui Bapak ini Melewat hewan peliharaannya Jadi hidup kita itu tidak ada yang mustahil Ya teman-teman di tangan Tuhan Kiranya ada berkat ya teman-teman Dari dua cerita yang saya ceritakan tentang cinta beda agama ini Saya tidak mengharapkan kalian itu Langsung putus gitu ya Dari pacarnya ya teman-teman Enggak ya Jadi saya berharap yang terbaik buat kalian Apapun keputusan kalian ya teman-teman Apakah kalian akan terus Melanjutkan hubungan yang berbeda Atau seperti apa itu Pilihan dan keputusan kalian Tetapi Seperti saya ceritakan di awal tadi Dan kisah-kisah yang disini Kalian semoga ada berkat ya Bisa memikirkan konsekuensi apa Yang terbaik untuk hidup kalian Teman-teman Jangan lupa teman-teman ya Subscribe, like, komen, and share Bye-bye God bless you all Για